Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel panduan latihan bahasa inggris atau didak Ngobrol kesarian pakai bahasa inggris keren banget bro Ya topiknya kebetulan hari ini formally girlfriend Ini formally ini mantan, ya mantan, ya bisa juga mantan Ya banyak mantan lah ya, formally girlfriend Mantan pacar lah gitu Ini selalu didukung oleh pedoman ini Standar SP, SPO, SPOK, verbal dan non-verbal, tesisnya ini Ini udah general topic, udah umum Ya udah bukan umum aja, ini udah internasional Saya harus berani mengatakan ini Saya sampaikan lihat, kenapa saya bilang ini Internasional, tesisnya lengkap nih Ada person perfect, ada past tense Ya kan, ada non-verbalnya, ada present tense Ini lah orang dialog Ada future-nya tuh, lengkap Jadi gak mungkin ya teman-teman mau bisa Ngomong bahasa inggris kalau gak mengenal ini sama sekali Saya harus mengatakan ini, saya harus informasikan ini Ya jadi sulit, bahkan lebih sulit lagi Jauh lebih sulit kalau kita sama sekali gak mengenal Apa ya istilahnya Bahan dasarnya ini Bahan dasarnya udah yang saya sampaikan tuh, lima klaster Sama aja kan kalau teman-teman mau bikin kue misalnya Males gue mau baca apa terigu Apa tuh terigu Apa ya itu, vanilla tuh apa ya Ya gak bisa dong bikin kue Ya kan, logikanya begitu Bahasa Inggris juga sama Yang ada tuh selama ini Oh wah, harus saya mengatakan itu Wah, bahasa Indonesia begitu Bahasa Inggris, hop Gak ada artinya Berdebat, terus dari Ya kan, dari pagi Mbak urat leher sampai keluar Sampai muka, sampai hitam Ya itu, saya selalu menyampaikan ini Nah ya, jadi kesimpulannya Lupain masa lalu Nah, sekarang dengerin aja ini Dengerin lagi Dengerin pakai headset Ngomong sendiri Baca seperti saya begini Ini saran ya teman-teman Ya, syukur kalau teman-teman mau Setuju gitu ya Ya, ini pendapat atau persepsi Ya inilah Boleh Ya, kalau mau ditolak juga gak apa-apa Ya kan Cuma kan Coba deh Selama ini kan cuma hafalan sih No time for love Ya kan No smoking Ya gitu Kalau ini Ngobrol nih, ngobrol teman-teman Udah canggih nih Ini yang dipakai Para jurnalis Ya ini tensisnya Mau mana lagi Gak ada ini Lebih bagus dari yang itu Gak ada Bahasa ini cuma satu Oke ya Saya selalu diawali Dengan prolog seperti ini Seperti teman-teman Itu mantab Gak mantab lagi Mantab Latihan gitu Oke ya Jadi sekali lagi Ini saran juga nih Saran kedua nih Coba deh teman-teman Di foto Ditulis Disalin Disalin Gak usah terjemah Ini nyalin bahasa Inggris begini Waduh Satu hal yang Ya kayaknya sih Berat Berat ringan Gak berat Cuma nyalin nih Nyalin gini Bahasa Inggrisnya Ya Di foto Atau di Ya di copy dulu Ini di foto Terus nyalin Terus dibaca Tapi ya sebenernya dengerin dulu Dipahami dulu Makanya saran saya juga Dari Satu A kecil Satu A sampai Sepuluh A Mau satu B juga Satu A besar juga Kan disitu ada Abjad satu A Abjad satu A yang besar Itu di awal-awal Di briefing Mau langsung Satu A kecil Gak boleh Langsung satu C Kecil Gak bisa Yang penting Berurutan Bertahap Oke ya Ini si Leman sama si Bus Nih lagi Ngobrol Ya ngalur ngidul Ngobrol sana kesini Tapi kan susunannya Udah keren Oke Si Leman bilang gini Leman has just arrived In main office And meeting Bus Terjemahnya nanti ya Si Bus bilang gini Hi Leman Welcome here again Have you just arrived? No Ini ya teman-teman Leman suaranya besar No Before going up To the second floor I stopped it By the cafeteria For a drink Suddenly I saw My formerly girlfriend In there Did you? Well I think You have just Had a planning first No I have never got Planning to meet her Bus Wow What happened then? To be honest Bus This happening Was just coincidence I got caught there And I really came To have a glass of drink Once again It was coincidence To heaven with us Oh I see When both of you Met in there How she reacted At the time level? I thought that She was a great surprise As well I thought that She was a great surprise As well By seeing me in there It was really caught By seeing both of you In there Yes bro But I said nothing Even She addressed me first So Did you spontaneously Welcome her greeting? Hi Rinda How do you do Rinda? I replied her greeting Her name is Rinda In front What happened then? You know Bus Secondly She made me A short news That she had Given me A small sheet of paper I was talking For a minute Of course Of course I didn't expect it at all Well done So you have Pwned her Haven't you? No I didn't want To take a good chance Bus It looked exciting However It just Fata Morgana Or me Rage Then You have Made a decision I mean that Not making To be a bad Situation On your daily life That's good point Bus How about Something Which you had Accepted from her? Alright bro Now I will Show you Something Would you please Tear off And throw it In the trash Here it is Again and again Amazing bro Indeed I salute you Without looking At sheet of paper He immediately Turn it off Alright bro Sorry Alright bro I have just Thrown it into The rubbish box Now Would you please Follow me We're gonna be In a meeting room Yes We are going to have The last meeting Okay But first Thank you so much For supporting me Bus You're welcome bro Sorry You're welcome You're welcome bro For supporting you You're welcome You're welcome How about What do you want You're welcome Lahir di sana Lahir di London Baru Sama Kita aja Para pejabat kita aja Paling For supporting you Seperti gini Tapi sebetulnya Ga ada juga Rambu ya Mau Intonasinya Kayak orang Madura Boleh Orang Indian Siapa yang mau Salah Orang Bali Ngomong begitu Siapa yang mau Larang Gak ada Ya itu Waktu Ini Brutus Sampai Mereka Gak ada Nanti teman Ngerti Teman-teman Ngerti sendiri Kayak saya harus Berulang-ulang Supaya teman-teman Tau Ini cara Belajar bahasa Inggris Seperti ini Bukan Hafalan Ya saya Gak mengatakan Ini lebih baik Biasa Jadi Belajar bahasa Inggris Itu Biasa aja Jangan Kayak Kayak Dewa Apa Takut banget Intinya Jangan Merasa Bersalah Berlebih-lebihan Salah Dikit Salah Banyak aja Boleh kok Cuma yang jadi masalah Disini kan Beber tahun-tahun Gak bisa berkembang Nah ini Saya buatkan Gitu Misi saya itu tadi Gimana sih Cepat berkembang Nah ini Belajarlah dari Komponen baku Itu Lima Leman baru saja Tiba di kantor Untuk ketemu Si bus Hey Leman Selamat datang Suddenly Suddenly I saw I saw my Formerly Girlfriend Tuh Mantan gue Disitu Did you Masa Well I think You have Just said Planning Udah dicerigain Udah Udah Disudan Dulu Masa Paling Lo udah Ngerencanain Dulu Si bus Paling Udah Rencanain Dulu Loh Sumpet dia Terus Si Leman Bantai No I never Got a Planning To Menter Gua gak Pernah Sumpah Gua gak Pernah Gua rencanain Ini Wow What Happened Wow Keren Terus Apa yang Terjadi Itu To be Honest Bus This Happening Was Just Coincident I Got Couch There And I Really Came To Have Glasses Drink Once Again It Was Coincident To Heaven Without Jujur Ibu Ini Terjadi Gua Betul Kebetulan Apa Coincident Itu Mendadak Gua Kepergok Pergok Gua Disitu Gua Kan Naik Keatas Mau Cari Minum Sekali Lagi Ini Mendadak Tiba Tiba Gitu Jadi Sama Kami Why Si Oh Gitu Terus When Both Of You Met In There How You Reactive To That Sampai Terus Waktu Ketemu Dia Reaksinya Gimana Reaksinya Gimana I Ternyata She Was Surprised As Well But Si Yang In There Gua Pikin Dia Terkejut Juga Kejutan Juga Surprised Gitu Surprised Juga Ketemu Gua Disitu He Was Really Caused By Si Yang Both In There Maksud Lo Itu Emang Benar Benar Sama Sama Kepergok Gitu Iya Itu Poin Yes Bro But I Said Nothing Even She Dresses Me Tapi Sebenernya Gua Gak Ngomong Apa Apa Juga Tapi Tentu Dia Yang Negur Gua Dulu Gitu She Dresses Me First So Did Spontan You Welcome For Greetings Spontan Gak Nyambut Dia Iya Dong I Rinda How Ditu Apa Kabar Saya Balas Gue Balas Itu Greetings Her Name Is Rinda Oh Namanya Rinda Iya Insya Terus Dengan Singkatnya Apa Yang terjadi Berikutnya Gitu You know Bush Secondly She made Me A short News That She Had Given Me A small Seed Paper After Talking For A minute Of Good I Didn't Expected At All Boleh Orang Boleh I Didn't Expected At All Gimana Lagi Orang Dia Ngomong Dari Orok Cepet Ngomong Padahal Ini SPOK You know Bush Second She made Me A hot News Yang kedua Dia Buat Kejutan Kejutan Lagi Dia Ngasih Gue Selembar Kertas Kecil Gitu Setelah 10 Menit Pastinya Gue sih Nggak Ngarapin Apa Apa Juga Waktu Itu Dia Kasih Selembar Kertas Kecil Well Down Keren Juga So You Have Phone Her Haven't You Kalau Gitu Nggak Juga I Don't Want To Take A Gitu Gue Nggak Mau Ngambil Kesempatan Dalam Kesempitan It Look Exciting Lihatannya Menarik Menarik Terus Apa Mengingat Masa Lalu Lagi Tapi It Just Separta Morgana Tau Nggak Itu Separta Morgana aja Keliatannya Indah Begitu Sample Nggak Ada Gitu Then You Have Made A Decision I Mean That Not Making To Be Bad Situ Situ That's Good Point Bos Kemudian Lo Buat Putusan Maksud Gue Lo Nggak Menjadi Buat Situasi Jadi Lebih Buruk Itu Poin Nya Bos Terus Gimana Yang Dikasih Sama Dia Selembar Kertas All right Bro Now I Will Show You Nih Nih Gu Kasih Lihat Ini Gua Kasih Lihat Nih Gitu Lo Bakar Nih Tunggu Nih Gua Nih Gua Buang Sampah Gitu Again And Again Amazing Bro Indeed I Salute You Sekali Lagi Wah Keren Lo Bro Gue Salute Sampah Lo Tanpa Lagi Dia Melihat Kertas Immediately Di Robek Kertasnya All right Bro I Have Just Thrown Into The Rabis Bo 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 Sampah Would You Please Follow Me We Gonna Be In A Meeting Room Nah Udah Ngomong Lain Ikutin Gua Sekarang Kita Ada Pertemuan Yes We Are Going To Have The Last Meeting Okay But First Thank you So Much For Supporting Bo Makasih Ya Dukungan Itu Makasih Bang Itu Teman Teman Jadi Sampai Disini Dulu Bisa Ulang Lagi Bisa Agak Banyak Ulang Lagi Baca Ini Penjelasannya Gini Mungkin Sedikit Penjelasan Udah Ngomong Seperti Begini Leman Just Baru Aja Nyampe Di kantor Kantor Pusat Untuk Ketum Pusat Pakai Person Pusat He Just Arrive Ini Baru Nyampe Begini Sudah Baru Saja Tiba Kalau Bahasa Harp Ya Leman Welcome Presented Dia Balik Lain Baru Aja Nyampe Pakai Person Pusat Itu Nanti Kalau Intinya Kalau Teman-teman Udah Terbiasa Dengan Panduan Ini Bisa Milih Bisa Pakai Present Bisa Pakai Present Provoke Makanya Dengerin Terus Sampai Betul Ngerti Ya Mohon Maaf Nih Gak Bisa Teman-teman Dengerin Cuma Sekali Sekali Lagi Dengerin Lagi Sampai Betul Lava Ada Kan Pembahasan Khusus Present Provoke Sendiri Ada Mencari Itu Pokoknya Di setiap Abjan Setiap A, B, C, D, E, M Sampai Z Itu ada Saya bahas Present Provoke Semua Past Present Semua Present Semua Gitu Biar Ngerti No Before Ini jiren Sebelum Gue udah ke atas Turuan Gue berhenti Dia ngapain Pakai Past Langsung Gue mampir Kapitalia Minum Gue Haus Gitu Eh Gak Sengaja Gue Lihat Gue ketemu Mantan Di atas Gitu Pakai Present Sorry Pakai Past Kenapa Kan udah tadi Dikatakan lah 5 menit yang lalu Udah Lampau Jadi Pastain tuh Gak identik Dengan Gak identik Dengan Kemarin Bisa juga Dikatakan lah Begini Ya gue 5 menit Yang lalu Naik ke atas Tadi minum Haus banget Gue gitu Eh Gak taunya Gue bisa ketemu Mantan Di atas Itu Itu Bahasa Inggris Begitu Disautin lagi Ditiu Ini ditiu Terjemahnya Masa sih Oh ya Bisa juga Begitu Oh ya Well I think You have just Planning tuh Dia pake pesen Oh ya Alah Gue pikir Lo paling udah Ngerencanain dulu Sudah sudan dulu Sudah curiga dulu Sudah menuduh dulu Ya kan Ah Paling lo punya Rencana dulu Gitu Enggak bos Gue gak punya Rencana seperti gitu Ini betul-betul Mendadak nih Pergo gue di atas Dia juga Sama-sama Gue ketemu Dia juga kayaknya Terkejut juga Agak merah Mukanya Gitu Gue lagi jadi Sekali lagi Ini kepergok lah Antara gue sama dia Gitu Koinciden tuh Mendadak Kejadian yang mendadak Tiba-tiba Oh gitu Terus reaksi dia Gimana Kalau ketemu Pakai pasten Disini ada gabung OIC nya presenten Begitu Non-verbal Coba Kalau semuanya Dialog ini Hitam semua Itu nanti Kalau udah sampai Targetnya udah Udah terbiasa Dengan ini Ya gak masalah Hitam Kan enak Begini Jadi tuh Maksudnya gini I thought that Bukan I think I thought itu Maksudnya waktu itu Dia juga terkejut juga Makanya pakai I thought Untuk kedua dari think Gitu Enggak Kalau mau diganti I think that Disininya gak boleh pasten Jadi kalau disininya pasten Ini harus pasten Sama kan Logis kan Waktu itu sih Gue pikir Dia juga terkejut juga Ketemu gue disitu Gitu Ini bahasa Inggrisnya pasten Oh kalau gitu Lo berdua Kepergok Iya Kepergok Kalau seorang Jakarta Bilang Kepergok Oh disitu Sama gak tau Soalnya gak ada rencana Iya Gitu Itulah poinnya disitu Gue juga diam aja Kok ketemu dia Gitu Pura-pura juga Mal Bahkan dia Ngegur gue dulu Gitu Then Isi address it Me first Ngegur gue dulu Dia Gitu Terus lo Spontan gak Nyambut dia Iya dong Kasian Eh Rinda Apa kabar Gue jawabkan Gitu Pake pasten Itu Namanya Rinda Ya iya Terus apa yang terjadi tuh Lo tau gak Yang kedua Dia buat kejutan Ini yang gue gak nyangka-nyangka Gue gak sangka tuh Ini ngasih gue Selembar kertas kecil Gitu Sebenu menit Gue sih gak mengharap Apa-apa nih I didn't expect it at all Begitu bahasa Inggrisnya Pake pasten Keren kan Ngomong begini I did not expect it Oh boleh Begitu juga boleh Makanya dengerin terus Teman-teman I didn't expect it at all Orang boleh begitu Ngomong Well done Keren lo Gitu So you have put her Have a new Kalau gitu udah nelfon dong Kalau gitu udah nelfon Gak an gitu Dipancing sama si bos Gak juga Gue gak mau lah Dari Ada kesempatan Kesempitan Dalam kesempatan Keliatannya Waduh menarik Ini keliatannya Memancing gue Ngulangin masa lalu Kan gitu Itu sebuah patah morgana Lo tau dong patah morgana Keliatannya indah banget Tapi di lampin Gak ada Gak ada Gak ada manfaat Malah merusak Then you have made Decision That mean that Not making To be bad situation Iya Jadi lo udah ambil Keputusan Maksud gue Lo udah gak mau lagi deh Ulang-ulang masa lalu Bikin Bikin runyam Gitu orang jahat Nah itu poinnya Bo Poinnya disitu Bo Yang suatu yang tadi Lo nerima tuh Apa Gimana Ya nih gue kasih tau nih Gue kasih liat nih Lo baca deh Tapi lo sobek Bakar Itu Here it is Gak ngomong gitu Pakai presenten Ini bahasa sopan Puncu please tuh Ini bahasa sopan Bukan pasta nih Puncu please Tear up tuh Tolong dibakarnya Buang sampah Gitu Saking Udah gak mau deh Masa lalu Wow keren lo Gue puji lo Gue salut sama lo Gitu Biasa kalo Muntan tuh Mulain lagi Gitu Immediately Terlihat Bobek Dibuang Karena Udah lah Kita ketemu Dan kita Meeting nih sekarang Ke atas Itu Sekiranya itu dulu Kurang lebihnya Saya mohon maaf Bye bye Assalamualaikum Bobekah Bobekah